Aliansi Pedagang Balimpel Pasar Horas Jaya serta mahasiswa kota Pematang Sientar kembali turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa untuk keenam kalinya hal ini dilakukan terkait menolakan revitalisasi gedung Pasar Horas Jaya yang meliputi balai rung kaki lima serta kios tempel dengan menggunakan atribut demo serta membawa bendera kebangsaan aksi dimulai dari Pasar Horas Jaya melewati jalan Sutomo dan berhenti di depan Polres Matang Sientar masa berkeriak dengan Yeliel agar Kapolres Matang Sientar Dodi Hermawan turun dari jabatannya pasalnya personel kepolisian dan anggota Satpo PP kota Pematang Sientar dikatakan sempat terlibat aksi pemukulan dengan beberapa pengunjuk rasa pada aksi sebelumnya tak lama berorasi di kepolisian resort Kapolres Matang Sientar menemui para pendemo untuk menjawab aspirasi mereka yang pertama untuk anggota-anggota kita tetap akan kita tidak lanjuti kita proses apabila memang terjadi satu kesalahan dalam pelaksanaan tugas tak sampai disitu para pendemo melanjutkan aksinya ke depan kantor wali kota Pematang Sientar dengan membawa keranda serta foto dan tulisan yang menghujat wali kota Pematang Sientar Hefrian Syahnur hal ini dilakukan karena para pedagang merasa kesal atas sikap wali kota Pematang Sientar yang dianggap tak memiliki nyali untuk berdialog dengan para pedagang serta dianggap menggohongi rakyat untuk kepentingan pribadi setelah beberapa lama berorasi sekretaris daerah Pematang Sientar Budi Utari menemui para pengunjuk rasa di pelataran gedung balai kota terhadap tuntutan seluruh pedagang kami akan aku mudir terkait misalnya ini menghadapi lebaran ini menghadapi puasa kami pastikan bahwasannya tidak ada kegiatan di BD Pasar sampai ada keputusan yang lebih lanjut yang pro pedagang dan pro masyarakat kalau untuk proses membatalkan kami ada proses dari Pemko juga ada proses dan itu yang kami mohon dimengerti untuk kita semua disini pembangunan itu kita batalkan sampai dengan kalau ada persetujuan dari pedagang baru bisa dilanjutkan maksudnya harus ada dulu ucapan dari Bapak seperti itu pembangunan ini kami batalkan waktunya tidak ada setelah lebaran atau kapan pun jadi kami berharap ketika itu nantinya mau disetujui harus masuklah surat kepada Balinten Segda Pemalang Sienter juga menegaskan seluruh elemen pedagang akan dilibatkan dalam pembicaraan terkait revitalisasi Pasar Horas Jaya Maria Huta Soik dan Untung Sihumbi Sumu TV